Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita bisa bertemu pada hari yang berbahagia ini Dengan keadaan sehat walafiyah tanpa halangan suatu apapun Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang Kehadiran saya disini untuk berpidata tentang surat asaf ayat 2-3 Saya ingin bercerita tentang larangan seorang muslim yang berbicara tapi tidak dikerjakan Cerita ini tercantum pada surat asaf ayat 2-3 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna malataf'alun Kaburamaktan inlawai antakulu malataf'alun Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Itu sangat dibenci di sisi Allah Jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan Teman-teman yang dirahmati Allah Maksud dari surat asaf ayat 2-3 yaitu Apabila seorang muslim mengatakan apa yang tidak dia kerjakan Maka di sisi Allah akan sangat-sangat dibenci Apakah teman-teman sudah mengerti apa yang saya sudah sampaikan Alhamdulillah kalau teman-teman sudah mengerti Untuk mengakhiri pidato ini Saya akan memberikan pantun Dengerin ya Kecepat gulana merah Salahnya pertanyaan separa Beli pisang di kampung sebelah Bumpung panas segera dimakan Bila ada kataku yang salah Mohon dimaafkan Bilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton